Ketika kita tidak sadar, ada kebebasan dari energi cinta yang luar biasa, yang bisa kita dapat ketika akhirnya kita berhasil tiba di titik mampu mengampuni. Mampu mengampuni bukan hanya mengampuni orang lain atau memori dari masa lalu, atas luka atau kecewaan yang pernah terjadi di masa lalu, tapi termasuk mengampuni bayang-bayang, entah itu bayang-bayang akan kegagalan, bayang-bayang akan ketakutan, bayang-bayang akan kekhawatiran, atau bayang-bayang memori dari masa lalu, atas rencana maupun ekspektasi yang mungkin belum pernah jadi kenyataan, atau belum pernah kerealisasi. Karena ketika akhirnya kita berhasil mengampuni, itu kita sudah tiba di titik ikhlas, legowo, tiba di titik sadar kalau it's okay, bahkan delays, cedah, kegagalan, kesalahan, kesalahan, semua terjadi juga bagian dari proses, mereka bagian dari proses pembelajaran, dan juga proses pendewasaan diri, that's okay. mungkin orang-orang yang harus pergi, atau segala bentuk distraksi, atau cerita, atau bahkan rencana yang harus didanti, that's all part of the process, mereka semua bagian dari prosesnya, redirection, bukan kegagalan, bukan kegagalan, cuman yang kadang, kita sebagai manusia yang punya ego, punya ekspektasi, berasa paling tahu, atau berasa harus selalu tahu, apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi bahkan, 10 tahun dari sekarang, tapi gak sadar, ya kita pengen selalu buru-buru harus cari tahu, karena kita masih punya ketakutan, dan melenggu dari masa lalu, yang belum betul-betul kita lepaskan, jadinya, seharat atau gak sadar, kita gak betul-betul hidup di masa gini, gak betul-betul hidup di present time, gak betul-betul hidup di masa sekarang, mungkin malah jadi buat kita lupa makna dari bersyukur.